jadi rumah bu MNI kok sabananya dululah aduh tapi namanya ada rumah bu MNI dong apa dulu? rumah kreativitas sana baso waliat joe yuang tagiha di channel youtube minabagorau kita program pot mungo kalau sana mungkin laman calia ada sesosok sesosok anak gadi nyendaknya lah berlaki disana aduh mau kenalkan dulu namanya Gema Putri SPT SH MKN MAKU sepanjang kegelar tuh SPT Sarjana Pertanakan SH Sarjana Hukum MKN ko? magister kenoterian kapannya aduh encik gak tamat? teknik sipil teknik sipil emang gak berbakat kayaknya di teknik itu berapa semesternya? dua semesternya dua semesternya jadi satu tahun dari tahun 2007 tuh kuliah di jurusan baru tadi jadi disana berapa tahun berapa tahun ini lalu gitu maksudnya embo termasuk orang yang kenal dengan beliau sama-sama presenter di salah satu tv lokal jadi beliau ko sebetulnya punya nama pemberian dari? dari embo kalo yuang tagia tuh itu pemberian dari Abi Firdaus kemudian yuang tagia ditugaskan untuk merekrut talent presenter kan? tapi dia lah pihak si jonti pihak si jonti lupanya program 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 di Abi Firdaus apa 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 selain itu tanya apa 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 oke dan disinilah lah itu tahun baru 2008 2008 2007 sorry 2007 baru 2 tahun ke 3 tahun kemudian nomborisen 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 nah berapa tahun di padang tv di padang tv sampai gampo oh gampo mulai itu latamat kuliah alun waktu itu mulai menyusun 2010 mulai menyusun yang di peternakan peternakan jadi almarhum waktu itu Osman Osman dikirai Gema itu punya potensi di bidang akademis jadi kini kok program di padang tv tinggal dulu selesaikan beli 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 abang akan dengan tangan terbuka menerima rupanya tamat kuliah sebulan langsung ditarimu karajo di mandiri di bang mandiri jadi karaja di bang mandiri kemudian pengumuman pengumuman penulis teknik sipil di ruang editor di di tahun ketiga berpikir tidak berbakat di hukum di hukum 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 di hukum di di hukum hukum kemudian dengan kesibukan kemudian karajo di bang mandiri karajo di bang mandiri kebetulan dapat langsung jalur officer kalau di polisi langsung jadi perwiraan langsung jadi manajer berapa tahun? pelatihannya sampai bulan kemudian 2003 kekini berarti Lamping sebelah tahun di bang mandiri terakhir Desember patang kini sedang dipinjam kementerian BUMN jadi salah satu manajer di bang mandiri dipinjam kok bahasa sederhana penugasan penugasan menjadi CEO rumah BUMN di bawah berarti di bawah kementerian BUMN langsung yang menandu tangan SK tuh Deputi Kementerian BUMN Bapak Teddy Barata nah iya ke Ji itu mana? CEO itu rahasia negara sebenarnya CEO itu apa sih banyak orang awam di luasinan apakah CEO itu level Direktur atau unyu CEO itu mah CEO itu bayanglah unyu pemilik apa sih mana mungkin penjelasan sederhana untuk masyarakat kalau CEO kan Chief Executive Officer kalau di perusahaan yang sebenarnya memang levelnya Direktur Direktur nah program Sabah Nanyo itu dibentuk Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN kami kok dipilih yang umumnya di bawah Tigo Limo talent-talent muda diharapkan setelah program ICO kami bisa menjadi talent yang akan mengisi perusahaan BUMN yang sebenarnya artinya itu sebagai serangan Ando CEO muda di BUMN BUMN bagian dari penggojlokan penggojlokan ya Jeko lamatang baru kami tarik lamatang artinya itu kan sebagai tempat menimba ilmu tempat menimba ilmu kemudian namutulah langsung ada di talent poolnya Kementerian BUMN jadi kalau nanti mereka butuh CEO muda karena memang ada target kalau enggak salah lima persen minimum dari sederhana BUMN itu harus adu CEO muda itu lagi mulai lagi mulai lah adu yang umat Tigo Anam itu jadi CEO di perusahaan asuransi negara ketika menapain posisi sebagai CEO rumah BUMN itu melalui tes atau sistem penunjukan seleksi seleksi ada kriteria berarti ya ada kriteria jadi waktu itu yang mendaftar itu lebih dari 800 orang se-Indonesia se-Indonesia nasional 800 orang dipilih 16 orang 16 orang untuk aparatu orang pilihan nama ele 1 kemudian syaratnya itu ini haruslah manager atau team leader kebetulan terakhir jadi kepala cabang di Bank Mandiri dan Peseraya Pulau Punjuang kok masuk Sumatera Barat masih Sumatera Barat waktu itu kepala cabang tidak masalah Pulau Punjuang jadi masuk kriteria ya umwa dibawah 35 masuk kriteria penilaiannya baik dan sangat baik di perusahaan BUMN asal masuk kriteria cubo seleksi cubo seleksi kemudian adu wawancara adu S SAI dan itu diputus oleh kementerian adu duoforum forum FHCI ini kan sedang rekrutmen BUMN besar-besaran itu FHCI yang membuat rekrutmennya forum human capital Indonesia dan adu forum tanggung jawab sosial lingkungan nah duoforum Iko lah yang menyeleksi dengan programnya itu langsung dari kementerian BUMN berarti ketika di tadi mau dibangun diri saat itu penempatannya langsung di damas raya oh enggak dari mas dari masanya pindah-pindah gitu kan Iko perjalanan pengangkatannya dimah pengangkat masuknya dari Padang di Padang dan itu dari ribuan orang kami dipilih sekitar Tiga Balihurang itu mana lama yang di Padang di Padang di Padang itu cuma tes oh tes kemudian sampai bulan pelatihan di lembaga perbankan Indonesia LPPI di Kemang Jakarta Selatan sampai bulan kemudian adu magang lo dua bulan tiga bulan di Bang Mandiri area Gambir Pasar Baru Jakarta sudah itu penempatan pertama di Plaza Bapindo di Muko Gelora Bung Karno oke lah dari situ ternyata orang di Medan minta lo talent yang tamatan fakultas hukum karena disitu butuh orang untuk perjanjian memahami yang legal tarik ke Medan dari Medan ternyata ditarik ke area Pematang Siantar terus dari sini baru ke disitulah mau tiga tahun lagi ada area Pematang Siantar pas adu orang Medan lo di Padang lo posisi yang sama jabatan yang sama kami Ceng Ceng Padang Padang dari Padang sekitar tiga tahun lo ke Sawahlunto di sini bertemu seseorang kan kan neti ke orang Sawahlunto kan Sawahlunto panggakwe kalau ikan panggakwe lain sudah itu baru ke Mas Raya sudah itu baru ke Mas Raya itu pun terakhir lagi di Padang itu pun sabanannya setahun di Sawahlunto di Surah jadi kepala cabang di Sungai Tambang tapi di K waktu itu baru K Bauda minta nas sudah itu di Surah lo jadi kepala cabang di Koto Baru baru Bauda waktu itu baru ke mantan dulu kok tahunya jadi pejabat di BUMN kok mati di lebihan tinggal yang jelanya dudukan ini tambaran Kak kalau dulu ya gak pakarak Alhamdulillah Dulu jadi upiat ke sawah ke pasa kalau kini mungkin di dalam ruangan itu yang menarik dari perjalanan panjang Soen Anggirma putri yang habis dengan dunia perpilihan dengan dunia kerja dan itu tidak mudah untuk sehat-sehat waktu betul 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 ada yang tertinggal gak di masa remaja aduh mungkin mode kawan-kawan waktu kuliah itu salah saling mengunjungi kampung kawan masing-masing gimana menapain itu aduh cuman sebagian kecil sebagian kecil benar jadi enggak aduh punya kesempatan untuk nongki nongki lah ii cuman waktunya sangat terbatas waktu sangat terbatas semester itu orang udah pulang PSPS awal pulang 8 kuliah dari pagi sampai sore beko sore almarhum lah minta tapping program jadi misalnya almarhum yang disopi beliau adalah kirai kirai itu salah satu produser di para tv yang meninggal di usia muda dan beliau cukup dekat dengan kirai saat itu karena kirai itu produsernya tiba 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 sukses hari ini ukuran sukses sebetulnya bukan dari harta kalau pendapatnya yang tagiha sukses itu ketika kita berguna bagi orang lain dan bermanfaat kalau emang salah materi kalau emang salah materi emang yakin suami kerja abis jabatan tidak ragu lah apakah seorang Gema Putriko di masa kecilnya menikmati kekayaan orang tua ada istilah yang tren kan saya bukan pewaris tapi perintis nah Gema ada posisi kebetulan apapun yang terjadi dalam hidup memang ada bimbingan orang gaya dari segi materi tercukupi atau mewah atau kaya dulu seorang Gema sederhana maksudnya orang gaya dosen dosen yang ibu guru tapi tau lah gaji dosen dan guru sama-sama tau lah PNS sebetulnya kok anak kadang-kadang anak tigo biaya yang besar biaya yang besar jarak 2 tahun seorang Gema itu baru dapat Honda itu tahun tiga kuliah baru diberi fasilitas baru diangyo Honda motor gitu jadi setidaknya seorang Gema tidak dimanjakan dengan materi enggak enggak merasa nanya bus kampus itu merasa nanya angkor berarti Gema kok sama nanya dan sana mananya gigi yang tersekolah karena darah pendidik itu Ambo pun Ambo pun apa Papa Ji bukan diurujo jadi digorong tersebut sekolah dan itu itu mempengaruhi perjalanan nah Ambo Nio menuju aduh cek disana yang kaget Ambo ketika Inyo datang Mbak Soeja Ambo dan Nio ternyata adalah CEO rumah BUMN itu apa siswa nanya Gema Ambo penasaran Sementara Gema aku dimandiri kemudian dipinjam itu adalah bagian dari BUMN kementerian BUMN yang mengasa jadi disinan jadi rumah BUMN itu sabananya dululah aduh tapi namanya rumah BUMN apa dulu rumah kreativitas rumah kreativitas di bawah kementerian masih di bawah kementerian karena diampu oleh BUMN masing-masing seperti di Siko BUMNnya BDI PLN aduh dua di Damas Raya dan Pasaman BRI aduh di Padang Panjang di Bukit Tinggi Telkom aduh di Sujunjang Bukit Asam aduh di Sawah Luntung nah itu beda-beda BUMN yang mampu dulu namanya rumah kreativitas kemudian diubah menjadi rumah BUMN karena diharapkan bukan BUMN pengampu saja yang akan peduli rumah BUMN seluruh seluruhnya makanya namanya rumah BUMN seperti itu Iko adalah kalau BUMN sendiri perpanjangan tangan dari kementerian BUMN untuk tanggung jawab sosial lingkungan tapi ada bidangnya untuk UMKM pembinaan UMKM dan untuk milenial jadi ada dua UMKM dan milenial tugas BUMN adalah melakukan penetrasi penetrasi terhadap UMKM dan milenial agar mereka tercipta kehidupan itu bahasa yang lebih kehidupan yang lebih layak ke depannya dan itu peran BUMN untuk mesejahterakan masyarakat mesejahterakan masyarakat programnya kan tadi programnya kan untuk UMKM program itu itu UMKM bahagia kami minjam kalau minjam kalau minjam sebenarnya BUMN banyak bank ada bank ada lembaga keuangan yang sebenarnya seperti kredit usaha raya itu ala disubsidi di pemerintah betul per bank silahkan untuk peminjaman modal pribadi itu ke bank tapi untuk masanya UMKM kelompoknya itu adalah namanya yayasan BUMN yang kalau memang kelompok ini layak mendapatkan mesin mendapatkan bantuan secara kelompok itu bisa nah kalau jadi rumah BUMN kok menganggap memfasilitasi atau bahagia kami di satu sisi mengadakan yang pelatihan tadi pelatihan tadi dan ada sampai itu go online go digital go modern dan go global itu UMKM itu harus mengikuti mengikuti ada program bantuan-bantuan untuk UMKM untuk selain perhatian program untuk UMKM iya misalnya ada salah satu UMKM nah kebetulan misalnya kamu pakai baju mau jawab itu salah satu produk UMKM nah ketika mereka kekurang modal kemudian mereka mengadu ke rumah rumah BUMN apakah di rumah BUMN bisa memfasilitasi itu atau membantu memberikan celah atau tempat untuk pemodalan lebih memberikan celah karena sebenarnya UMN kok di satu sisi ada beberapa yang sudah punya program untuk permodalan di Bukit Asam sebenarnya punya suatu program untuk permodalan kalau disitu banyak songket singkang kemudian ada guest house atau rumah inap apakah rumah BUMN kok bila bahas yang sangat sederhana sebagai tempat konsultan konsultan iya konsultan iya misalnya UMKM datang ke rumah BUMN kami butuh modal kami bisa ngecek dulu layak enggak inyo diambil modal nanti modalnya apakah BUMN pengabuh punya program sendiri atau kami arahkan keperbankan oh berarti rumah BUMN kok bisa memberikan rekomendasi rekomendasi jadi kebang itu kami rekomendasikan itu menarik karena mungkin banyak kawan-kawan UMKM di Sumatera Barat dan wilayah kerjanya Gema untuk Sumatera Barat Sumatera Barat masalah milenial tadi aku sih berapa penting rumah BUMN untuk milenial kebetulan usia kami di bawah yang dipilih memang yang sedang milenial milenial banyak kalau di Siko genzet tamaswa tamaswa genzet milenial dalam tanda kutip anak muda tapi karena programnya kira-kira programnya yang pertama tentu saja arahnya lebih ke usaha entrepreneur entrepreneur arahnya gitu dulu jadi kalau anak muda ini olah punya modal untuk jadi entrepreneur pengen belajar lebih itu kami fasilitasi termasuk UMKM segala macam tadinya ketika mungkin banyak anak-anak muda kreatif-kreatif dalam dunia digital atau yang lain atau menjadi content creator itu bisa bisa jadi di rumah BUMN itu ada co-working space jadi kalau seandainya anak muda kok new life di tiktok menjual barang tapi tidak ada studio tidak ada tampe tidak ada tampe bisa gunakan bisa gunakan listrik gratis wifi gratis gak membayar gak membayar gak membayar semua sekali karena emang itu keinginan BUMN tuh kini indah manggah ikan panjang panjang nah kini tuh posisinya dimana tampe rumahnya di setiap rumah BUMN ada ada ya nah kalau di Padang kebetulan sebelumnya kan di dakek pos kini sadang relokasi arah ke taman mati di jalan di pendekoro aduh cik pertanyaan itu kok itu menarik tuh ketika anak muda difasilitasi apakah memang semudah itu atau mereka harus melihat aduh generasi kini adalah generasi yang tidak mau ribet dengan persoalan birokrasi apakah harus melihat birokrasi birokrasi yang ribet gak gimana nah disitu memang UMKM termasuk anak muda kini kok harus ada dokumen atau legal walaupun gak dokumen I ini kan segaranya elektronik harus legal bentuk surat kitarangan usaha inilah berubah jadi NIB nomor induk berusaha kemudian nanti NPWP itu segala macam gitu kan itu rumah BUMN akan membantu untuk proses yang ribet ribet tadi kalau anak-anak punya emang harus punya dulu harus punya dulu karena harus terdata dulu jadi rumah BUMN itu tidak bisa bergerak di UMKM yang ilegal secara dokumen ilegal secara dokumen tidak tercatat ketika banyak konten kreator muncul kemudian mereka ingin meningkatkan kapasitasnya mereka dalam bingung aduh gak kira-kira seperti itu rumah BUMN mengadakan pelatihan untuk kota yang kira-kira itu gak perang-perang seperti itu nah itu yang menjadi peranan tujuan dari rumah BUMN jadi ada banyak pelatihan yang untuk tahun patang itu hampir lebih dari 200 pelatihan yang tersebar di sumber jadi di Bukit Tinggi di Padang Panjang itu banyak ada pelatihan fotografinya ada pelatihan untuk live di e-commerce kemudian aduh beko pelatihan untuk laporan keuangan manajemen itu segala macam nah program yang tahun kini kok sorry entah orang kurang gaul atau memang banyak gak tau loh persoalan ini untuk program yang tahun kini kalau kini memang lebih ke digital lebih ke digital karena memang dunia menentut hal itu sekarang dunia menentut hal itu sekarang jadi manggalih itu gak bisa manggalih manual di pasar bahkan orang yang di pasar pun kini harus live berarti dalam pelatihan itu akan ada muncul strategi marketing strategi marketing mulai dari itu mulai dari planning kemudian strategi marketingnya tapi misalnya gitu anak muda kini kan anak yang punya modal 10 juta nyebalik produk kemudian dijualnya dijualnya live tapi secara kemampuan mereka belum punya artinya mereka dituntut untuk melakukan peningkatan kapasitas dirinya salah satu jalan dengan pelatihan iya dengan pelatihan banyak pelatihan kalau ini legalnya enak punya nah itu beko ketika ke rumah WMN akan dibantu ini tuh murah saduannya itu murah maksudnya NIB itu tinggal ketik-ketik di internet NPWP dibantu jadi gak perlu aku gak punya NIB gak punya NPWP beko ketika di rumah WMN itu yang dibantu yang penting kemauan ada kemauan ada setidak masih sederhana disana itu menjadi sebuah jembatan yang bagus untuk generasi muda untuk meningkatkan pasitas diri ketika pasitas diri terbentuk kemudian punya usaha akhirnya kesejahteraan juga betul oke apa program program di rumah BWMN masih seputar digital masih seputar digital awak kok di satu sisi terutama yang gen millennial kateh baby boomers kemudian gen Y ke segala macam itu kan itu agak susah diajak ke digital nah jadi dimulai dari millennial dulu digitalnya misalnya untuk pembayaran kini pakai QR pakai QR kemudian beberapa BWMN itu sebenarnya membuat banyak aplikasi untuk mempermudah sebenarnya bukan mempersulit malah mempermudah mempermudah tapi untuk masuk ke masyarakat itu kadang aplikasi orang awa kalau tidak mencari PT itu rasanya ada PT kalau PT itu cuma masuk digital digital padahal orang di luas itu di luar negari awak itu lama itu dan awak tidak bisa mengkiri bahwa awak akan masuk kini saya tidak itu hampir sejadanya Manggali Sayya orang pakai kiki betul kan sebetulnya itu mempermudah dan lebih aman barangkali lebih aman maksudnya peredaran uang palsu jadi amak Manggali Sayya kadang apa nama tu itu kan kini orang canggih tapi susah palsu banyak yang mirip benar tapi susah ketika yang tua tua atau pak waktu untuk melakukan hal itu makanya rumah BUM melakukan untuk generasi millennial mulai dari millennial duduk setidaknya di generasi Indonesia emas 2045 2045 itu lah sudah sudah itu banyak program dari BI pun kita akan datang PT itu akan bentuk digital baik jadi kini kok yang jadi program terdekat itu go online go digital go online go digital jadi kalau kawan-kawannya mau setidak sharing lah berarti ke media sosialnya ada IG rumah IG rumah BUMN ada padang ada banyak padang ada padang panjang bukit tinggi sawalutu ada semuanya ada kalau Sumatera barat alun lain silahkan dibayar masing-masing di rumah BUMN padang padang panjang bukit tinggi sawalutu sijunjuang pasaman dan mesra oke setelah itu aduh media sosial lain biar kawan-kawan bisa sharing lebih enak kalau nih media sosial Gema sendiri bisa di instagram Gema Putri 9 Gema Putri 9 nah kini kok sedang ngereview rekrutmen BUMN banyak pertanyaan seputar rekrutmen BUMN Gema kalau Gema terbuka saja Maksudnya Nio nanya masalah UMKM silahkan Nio bertanya masalah rekrutmen BUMN silahkan Gema pengen yang tadi itu pengen bermanfaat untuk masyarakat itu kunci sukses bukan PT Bangya Oto Balaya Gema pengen bermanfaat untuk masyarakat apapun yang mau ditanyakan silahkan dan Gema insya Allah arahnya tuh lebih ke yang positif dan kawan-kawan tuh harus tau diri enggak tapi mau bayang-bayang jadi banyak yang Mbak Tanyo kadang Ambo ingin jadi itu tapi sebetulnya kemampuan atau fasilitas dirinya belum disitu atau kalau belum Gema pengen kawan-kawan tuh rajin misalnya new pelatihan apapun misal bahasa Inggris alun-alun bisa carilah les atau baca-baca ingatkan ke pasifitas sakwa dulu tapi intinya kalau anak muda gini rajin dan magar dan mencari HP kepanjangan di bayangan di sana jadi kuliah ya kerajo ya ma'aduk tiap adunya kerajo sebetulnya motivasinya bukan cari duit tapi pengalaman pengalaman yang banyak kemudian yang tadi awak bermanfaat untuk orang banyak nah yang kondisi seperti itu perjalanan panjang sampai di posisi CEO gini secara materi pun tidak kekurangan punya apa sih yang mencari Gema Putri tetap yang tadi Gema pengen memberi pengaruh positif ke siapapun ke milenial bulgia ke masyarakat di luar milenial pun jadi tolong manfaatkan Gema manfaatkan Gema dan Gema insya Allah kalau untuk materi segala macam gak aduh pengen 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 bermanfaat jadi kalau aduh yang ngundang tapi kami gak aduh kopi untuk segala macam silahkan dengan senang hati memberikan pelatihan memberikan sharing untuk siapapun gak minat untuk jadi prasyantar kalau hati ketek masih minat namanya dari dulu gak bisa berarti mengecek pasti ada minat jadi presenter persoalan waktu kemudian khawatir jadwal misalnya orang tv berarti sebetulnya hobi yang kemarin itu bagi semua orang pasti jadi perbungu pun hadir sebetulnya karena kerinduan pernah jadi presenter betul kenapa rumah BUMN gak punya podcast pulau rencana itu aduh kini kebetulan sedang rehab gedung yang dipadang sedang rehab kami memang rencana aduh podcast nya aduh coworking space dan itu buliah dimanfaatkan oleh siapapun aja nanti tunggulah channel youtube berikutnya rumah BUMN kami rupanya kena terima kasih banyak lah di pot bunga setidaknya itu memberikan pencerahan terutamanya bunuh-bunuh tadi Gema diusia 30 barang kini 34 berada di posisi CEO rumah BUMN dan itu tidak mudah karena boleh melihat proses yang panjang perjuangan panjang bukan karena orang tua atau kekayaan orang tua sisi positif yang kita ambil adalah ketika mencintai proses proses akan menghasilkan sesuatu tapi ketika kita berpikir bahwa dengan ya apa kau merebahan kok takkan maju maju dan ambuh tahu persis bahwa perjualan sejama balik sibuk dulu sehingga kini nyelam memetik hasil dan ambuh yakin nyelam puas masih ingin sibuk masih muda masih muda masih sangat muda yang jelas tabuan masa tua harus berlipat-lipat kalau investasi sedang diupayakan untuk investasi karena orang gaya mengajan kalau orang siswa kan kalau investasi beli beli tanah bahkan orang-orang kayak siswa majan boleh jelam ame ame patangku aduh ini baju ada gara membali tanah jadi gara membali tanah di di sawal lontong di sawal lontong karena ada dua tampe lain ada dua tampe dan itu di tapi jalan pengen akan datang kan pengen ya apalah bisa dibangun lontong 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 disewakan bisa cari si gemar oke ambuh tunggu rumah BUMN maendorse pot bunga bisa pajang logonya apanya terima kasih kesempatan terima kasih juo untuk lontong setidaknya aduh nilai-nilai positif Beko pikir dulu bagaimanapun perjalan si gemar ini punyolo hal-hal yang tidak menikmati orang lain seperti tadi nongki dan waktu yang sangat terbatas ini ada bisa hura-hura tapi perjalanan itu yang membuatnya semakin batang toko muda Sumatera Barat Gema Putri yang kini menjabat sebagai CEO rumah BUMN Sumatera Barat lah hadir di buat bunga mudah-mudah bisa menginspirasi kita sadonya nah waktunggu toko-toko muda yang lain lasana Sampai jumpa